selamat menikmati min itu apa min yang biasa buat minum gitu ya teman-teman ya nah disini kalian bisa lihat tanaman amica yang digantung ini yang tengah-tengah ini hijau semua ya teman-teman ya cuman mintasi amica disini kurang sehat kurang sehat artinya kemarin tuh sempat panas banget jadi nutrisi dari airnya tuh kurang kurang cukup sehingga warnanya tuh nggak hijau banget sebenarnya ini kalau mintasi ini banyak air nutrisinya cukup dia warnanya akan hijau pekat nih kayak yang sebelahnya tuh baby turf ya atau apa ya lupa nah pokoknya kayak ini di warnanya tuh lebih kekuningan gitu teman-teman jadi lebih agak pucat warna hijaunya karena zat hijau daunnya terbakar matahari gitu ya kurang perhatian lah intinya nah amica mau ngebahas pertama tuh perbedaan antara min dengan mintasi ini terus yang kedua nanti amica langsung tangkas dan mau kasih tahu gimana cara nanam mint KW ini gitu teman-teman nah disini ada indukan indukan yang dulunya amica tanam dan udah udah rimbun banget terus potnya kebetulan warna hitam jadi aku pindahin terus aku tancapin di pot yang warna putih yang pot warna putih yang tadi gitu jadi aku habis seragamin gitu pot bunga yang ada di teras dengan warna putih nah ini dia bentuk dari daun mintasi teman-teman batangnya tuh berbulu terus daunnya daunnya itu lebih bulat lebih bulat terus memang masih ada ya kayak garis-garisnya itu sama kayak daun mint cuman batangnya tuh lebih berbulu terus sama-sama mudah patah ya cuman warnanya kurang pekat nih kalau untuk mintasi terus daunnya itu lebih bulat sementara daun mint tidak seperti itu terus satu lagi nih info buat teman-teman mint itu bukan cuman satu jenis aja loh teman-teman banyak juga jenis mint yang bisa dikonsumsi yang bisa diminum karena mint itu sendiri juga banyak manfaatnya tumbuhan herbal juga jadi beda sama mintasi ini kalau mintasi ini memang banyak di tanam untuk tanaman hias gantung teman-teman jadi kalau kalian nemu yang kayak gini nih itu kemungkinan bukan mint gitu ya karena daun mint asli itu kalau kita sentuh aja nggak perlu kita patahin daunnya kita sentuh aja tuh dia wangi wangi banget wangi mint ya lebih segar gitu dan kalau kalian suka minum-minuman yang ada campuran mint ya pasti pasti kalian tahu tuh gimana aromanya gitu ya Nah ini beberapa tanaman mintasi yang aku punya dan udah dipindahin ke pot udah dianakin gitu ya udah dibibitin terus udah cantik ya udah udah lumayan rimbun udah menjuntai juga ini tinggal pajang nih teman-teman jadi perbedaannya itu selain dari daun batang juga pada aromanya temen-temen ya daun mintasi atau minkawai atau kriping Charlie ini lebih bulat walaupun sama-sama ada garis-garisnya terus batangnya warnanya warna merah tapi untuk mint asli itu lebih kecoklatan dan tidak berbulu terus aromanya juga lebih wangi nah ini dia tanaman mint yang bisa kita konsumsi dengan manfaatnya yang banyak banget loh ini teman-teman boleh dibaca ya dan kalian lihat kan ini daunnya sama-sama ada garis-garisnya nah terus batangnya juga sama ya warnanya tuh agak kecoklatan gitu tapi tidak berbulu nah ini daunnya lebih panjang dari si daun mintasi tadi terus kalau kita sentuh gini aja gini aja tuh aromanya keluar teman-teman tuh batang daunnya tidak berbulu teman-teman beda sama mintasi tadi dan batangnya ini juga lebih sedikit tebal lebih keras gitu daripada mintasi kalau mintasi tuh kayak ini loh batangnya tuh lunak mudah dipatahin dipatahin terus kayak banyak mengandung airnya gitu sementara daun mint ini lebih tegap dari mintasi nah jadi mint inilah yang bisa kita minum kita konsumsi teman-teman dan mint ini tidak hanya satu jenis aja jadi mint itu sendiri banyak jenisnya teman-teman ada 100 lebih jenis ya ada yang apple mint apa ya gitu pokoknya peppermint pokoknya banyak jadi kalian kalau memang mau serius cari tahu boleh Google nah disini aku punya ini dan ini juga kemarin dikasih sama adikku karena aku punya nih dua pot yang pot sebelahnya itu sebenarnya tuh udah rimbun banget kemarin tapi karena udah lama nggak terperhatikan terus ngambang akhirnya tinggal beberapa aja terus aku minta lagi deh sama adikku nah tadi udah perbedaan mintnya ya teman-teman ya untuk cara aku nanemnya seperti biasa kalian sediain aja dulu tanah hitam dan juga polybag ya untuk pembibitan sih aku lebih seringnya langsung ke polybag tapi kalau untuk kalian yang langsung gantung tanaman mintasi tadi kalian bisa langsung tancapin di pot bunga terus kalian sediakan air untuk menyiram tanaman mintasi tadi yang nanti habis kita potong kita tancapin langsung kita siram dan mari kita panen jadi kurang lebih panjang sulur juntayan si mintasi ini ya kalau ada yang panjang banget ya 30 cm gitu kalian bisa potong nanti terus dia akan semakin rimbun diatasnya nih teman-teman kayak gini jadi tuh kalau kita kebawahin terus kita nggak potong-potong nanti dia justru akan semakin panjang tapi kalau kita pangkas dia akan muncul cabang baru memang sih tambah panjang juga tapi rimbunnya juga dapat gitu selain dia rimbun kita juga dapat juntai-juntainya tuh yang panjang-panjang nah jadi ini aku ambil yang pendek-pendek ya tapi tadi ada beberapa yang panjang kalian bisa ambil kurang lebih 30 cm ya nah itu bisa kalian bagi tiga nanti atau bagi berapa lah tergantung maunya kalian gimana soalnya ini nggak susah sama aja seperti tanaman-tanaman yang aku udah video videoin sebelumnya ya karena untuk tanaman gantung itu rata-rata bahan eh bahan lagi batang daunnya tanamannya itu sama teman-teman lebih yang mudah patah rentan patah terus mengandung banyak air terus lunak gitu jadi kita memang rata-rata tuh hanya menggunakan metode tongcep ya potong tancep tapi kalau saatnya kalian mau propagation pakai air juga bisa water propagation tapi aku nggak belum ahli dan juga aku kurang berpengalaman kemarin pernah coba itu hanya untuk sirigading dan juga singonium jadi untuk kayaknya aku belum pernah coba teman-teman nah ini dia panenan tadi jadi kalau saya ada daun mintasi ini kita mau tekan-tekan gini pun nggak ada wanginya teman-teman ya jadi nggak bisa dikonsumsi ini memang hanya untuk tanaman hias dan ini yang bagian panjang aku potong terus kita tinggal tancapin satu-satu nah kayak gini tancapin satu-satu aja oh iya aku sambil mengingatkan sama teman-teman nih yang baru nonton video amica jangan lupa like komen dan share ke media sosial kamu ya terus rekomendasikan channel youtube amica kepada saudara-saudara dan teman-teman kamu khususnya full time mommy yang di rumah aja tapi bingung mau bikin kegiatan seru di rumah boleh banget nih channel amica tuh cocok banget direkomendasikan kepada mereka karena channel amica akan banyak kegiatan seru ibu rumah tangga yang bisa dikerjain di rumah walaupun kita tidak bekerja nah kayak gini teman-teman jadi gambarannya ya kalian lihat ya jadi satu polybag itu amica tancepin bisa 3-4 batang dan bentuknya tuh memang masih belum beraturan karena akan masih sesuai dengan bekas potongan-potongannya nanti kalau seandainya kalian udah berakar nih tanamannya dia tuh akan teratur sendiri teman-teman akan tumbuh cabang barunya dimana akan kelihatan rapi terus nanti sulurnya jatuhnya kemana gitu nah itu akan kelihatan nanti kalau dia udah berakar yang jelas nih ketika kalian baru ambil tadi dari indukannya kalian bisa langsung tancepin ya seperti ini kali ini aku panen dan tanam tidak dibantuin sama suami dan juga unisafa tapi aku sendirian jadi aku ambil sepatnya aja ya teman-teman ya nggak aku gunting nih daunnya biasanya aku guntingin tuh daunnya biar lebih cepet tumbuhnya satu atau dua daun yang akan ditancepin ke tanah gitu ya jadi nanti dia akan cepet tumbuhnya lebih fokus nutrisinya langsung ke akar atau ke daun yang diatasnya gitu jadi bisa dapat banyak kayak gini dan nanti kalau seandainya teman-teman kita datang kita bisa kasih nanti kalau di tangan mereka tuh cantik dan tumbuh bagus maka akan memberikan manfaat juga buat kita bisa bikin mereka senang gitu kan yang melihat juga senang bunganya tumbuh subur juga jadi cantik gitu kalian tinggal atur aja seberapa banyak yang mau kalian panen seberapa banyak nanti jadinya dapatnya berapa polybag itu tergantung kita teman-teman kalau mau cepet rimbun kalian bisa taruh dalam satu polybag tuh 7 ya atau 8 batang tapi untuk polybag seukuran ini itu kurang maksimal jangan jangan selesai selesai deh dan kalian bisa siram seperti biasa juga teman-teman nih yang belum pernah lihat video amica sebelumnya jadi caranya amica ini gunain ruas tangan ya jadi airnya tuh ngalir di ruas tangan kita atau ditampung kalian juga bisa gunakan gelas kemasan air minum jadi lebih tertakar ya airnya nggak diguyur gitu teman-teman nggak diguyur pakai ember nah setelah ini kalian bisa taruh di tempat teduh dan misalnya nih dibawa pohon gitu ya dibawa teras atau segala macam nggak bosan-bosan ya misalnya ngingetin itu terus karena kalau belum tumbuh akar nanti justru kalau kena matahari dia akan rusak gitu deh udah jadi deh teman-teman jadi kalian bisa tanam sendiri terus bedain ya yang mana nanti min asli dengan min kwe min kwe itu sih sebutannya banyak lagi sebutan-sebutan tanaman ini di tempat lain loh teman-teman ya jadi jangan hanya fokus sama ini gitu dan ini sepengalaman amica aja karena amica nanam tuh nggak pernah ribet nanam tuh memang se enaknya aku gitu tapi alhamdulillah apa yang aku pernah kerjakan aku bikin seperti itu alhamdulillah tuh sehat gitu pokoknya sepengalaman aku ya kalau kalian juga punya pengalaman nanamnya bagaimana itu tergantung kalian kalau udah cakep kayak gini kalian tinggal pajang loh teman-teman jadi aku memang menyarankan sekali kalau untuk tanaman gantung sebaiknya tuh memang ditanam langsung di dalam pot jadi nanti kalau dia udah menjuntai kayak gini kalian tinggal masukin ke dalam tali gantung atau kalian langsung beli pot yang ada gantungannya gitu ya jadi lebih cantik nah disini adalah tempat bibit-bibitnya bunga amica jadi kalau nanti ada yang datang atau ada yang beli gitu ya amica kasih yang itu aja makasih ya teman-teman udah nonton videoku sekiranya bermanfaat jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati